Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan popot di subscribe Terus nyalain loncengnya Dan juga di like videonya oke Terima kasih Welcome back to the yo art channel ya guys ya Kembali lagi di channel yo art ya Pada kesempatan kali ini aku bakalan Motongin kuku sugar glider Yang ada di rumah ya guys ya Aku gak tau sih bisa kepotong semua atau enggak Tapi kayaknya gak bisa sih soalnya kan banyak ya Dan juga mungkin ini bisa menjadi sedikit tips Dan juga pengetahuan buat kalian Gimana sih caranya kita memotong Gimana sih caranya kita bisa memotong Kuku sugar glider kita Biar dia ini tidak luka Biar ini juga gampang Dan ini juga sebenernya sangat-sangat Tidak begitu mudah sih sebenernya ya Tapi bisa lah kalian lakuin di rumah juga ya Jadi dengan cara kalian menontoninan seksama Aku yakin kalian juga bisa mempraktekannya Di rumah dengan parent kalian Atau yaudah lah buat pengetahuan aja gitu Tanpa terlalu banyak cincong ya Kita langsung let's go aja ngambil gliders-nya Oke let's go Oke guys ya ini dia ya Ini bocil-bocil yang pada pengen aku Potongin ya kukunya Soalnya kuku mereka ini pada tajam-tajam ya guys ya Jadi susah ya untuk diajak main Jadi kita pada potongin aja ya guys ya Kita bawa dulu keluar oke Biar terang ya biar gak salah potong Wah hai Wait wait Lah lah kok ada ini ya Hei hei kamu jangan disini nanti kamu makan Cugar-gare lagi Nih guys ya kita bakal potongin kuku mereka oke Kita ambil satu persatu oke Dari yang mana dulu ya Mungkin kayaknya dari si paprika dulu kali ya dia Soalnya kayaknya menurut aku sih dia paling anteng sih diantara Yang lain ya Kita ambil dulu Sini sini Tuh kalian liat tuh liat Yang barbar tuh yang ini nih Si paprika tuh dia Oke udah kita ambil Kita tutup kandangnya oke By the way ini si paprika tuh ya guys Waktu awal-awal dateng tuh dia liar juga guys Cuman sekarang dia udah membaik ya kondisinya Sini sini Kita bakal potong kuku kamu duluan oke Oke Nih masih ada kucing disitu ya Tapi gak apa-apa Kita bakal potong dia dulu ya guys Oke guys kita udah bersama dengan si paprika Dan juga tentunya alat untuk memotong kuku ya Ini dia Kemudian aku tuh biasanya Kalo potong kuku tuh Kadang cuman pake Potong kuku doang nih kayak gini Tapi kadang juga pake ini guys Nih pake kain ya Kenapa? Karena kalo misalkan kita gak pake kain Tuh SG nya gak mau diem tuh Repot ya guys ya Dia bisa mau kain tangan kita gitu ya Jadi sakit gitu ya guys ya Jadi kita Lipet dulu dia di kain ya kayak gini ya guys Sekalian kalian liat deh Kita tar di kain ya guys Kain kayak gini Nah baru kita keluarin tuh tangannya ya Jemari-jemarinya ya Bentar ya guys Nih kayak gini Nah Barulah kita potong gitu ya guys Kita potong kaki belakang dulu ya Misalkan nih kita potong nih yang ini By the way Kaki belakang jangan lupa Aku tuh potongnya cuman dua doang Soalnya emang itu doang yang boleh dipotong ya Ini dua kaki belakang Kita coba potong ya guys ya Aku gak tau sih ya Kalian keliatan atau enggak ya Cuman aku potong aja deh Bentar Hmm Hmm Oke Kita potong Satu Kita potong atau lagi Hmm Oke Jadi kalau kaki belakang itu dua doang yang aku potong ya Soalnya memang Kalau dua lagi itu yang kecilnya itu dia buat Garuk-garuk gitu ya Kalau dia gatel ya Jadi kita potong dua yang paling belakang doang ya guys ya Kalau kaki belakang itu Aduh aduh Bentar ya aku setup dulu Kameranya agak-agak susah sih gini Nice nice Aduh Susah juga ya Kalau kita mau potong kuku sambil Kameranya gini Yang gak ada yang pegangin ya guys ya Tapi gak apa-apa ya guys ya Kita tetap bisa ya guys Oke Ini tangannya mantep Aduh Susah ya guys Sebenernya bukan susah potongnya sih ya guys ya Susah sambil biar keliatan di kamera guys Itu sih yang bikin susah ya Bentar Bentar Kita Kita potong Oke Oke nice Nice Aduh Ini kayaknya susah banget ya Aku pake metode selanjutnya nih Coba liat nih Metode yang lebih tepat Oke guys Aku udah kembali ya Buat memotongin kuku sugar glider Gara-gara pake kain ini susah banget ya Jadi kita pake Pamungkas nih Kita pake barang pamungkas Kita pake kos kaki ya guys ya Ini kos kakinya udah cuci kok ya Jadi tidak menjijikan juga buat mereka ya Jadi pake kos kaki ini Sebenernya metode paling gampang ya guys ya Jadi gara-gara tadi susah banget ya Pake kain biasa Jadi aku Ganti deh pake ini ya Biar kalian juga lebih Bisa coba terapin Jadi kalo misalkan kita pake kos kaki ini Kita tinggal masukin dia ke dalem ya guys ya Nanti kita masukin aja Si tangan-tangannya gitu ya guys Jadi lebih gampang loh guys Sebenernya Jadi kita suruh dulu dia masuk ya Ayo masuk dulu sini Masuk Kadang glider itu ada yang gak mau masuk Ada yang dia tuh justru masuk sendiri gitu loh Nice Nah Udah dia masuk kayak gini ya guys ya Ini baru gampang nih Tinggal kita Tinggal kita keluarin aja Tangannya satu persatu ya guys ya Bentar Nah Kayak gini nih Kita keluarin tangannya Aduh bentar Kita keluarin tangannya Kamu diem dulu Kamu diem dulu Kamu diem dulu Eh diem dulu Diem dulu Nah 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 Jadi tinggal kita kayak gini nih guys Tuh Tangannya kita keluarin Jadi gampang nih Kita leluasa buat motongin kuku mereka ya guys Jadi kalau dia galak pun Ini tetep Tetep enteng ya buat kita ya Karena full Badannya ini kita masukin ke dalam Kaos kaki gitu ya guys ya Nah Ini jadi cepet banget ya guys ya Bandingin tadi coba Aduh gak beres-beres Nih Udah beres tuh tangannya Cepet banget Gak sampe semenit ya Satu tangan Abis beres Kita raba-raba Kedalam Cari bagian tubuh lain Yang belum dipotong kukunya ya guys Oh yang ini belum Oh ini tadi udah tapi Terlunjuknya belum Kalau misalkan palanya nongol lagi Kita suruh masuk ya guys Aduh-aduh malah masuk badannya Jadi kita nongolin tangannya doang ya guys ya Tuh kayak gini guys Kita nongolin Tinggal kita potong gitu ya Jadi ini tuh Simple banget ya Kita potong kuku pake kos kaki ini Sumpah cepet banget guys Nah kita tinggal Ambil bagian kaki belakangnya nih Tadi sebelah ada yang belum Sempet kepotong nih Tapi tumben ya Dia malah pengen keluar Biasanya SGS gitu pada Nyerosok ke dalem gitu Gak mau keluar Kalau kaki belakang sih Sebenernya udah gak terlalu susah ya Kita langsung potong aja Tanpa kos kaki bisa guys Kayak gini Langsung potong aja sih Nah Kalau kaki belakang tuh Dia lebih enteng ya Daripada kaki depan ya Beres nih Ternyata motong Satu ekor tuh lama banget ya Ternyata ya Gara-gara kita Agak-agak sulit sih ya Buat sambil diliatin kamera juga Jadi agak susah Motongnya biasanya sih cepet ya guys ya Kita langsung let's go ke SGS selanjutnya Oke Oke tadi dia udah beres By the way ya guys ya Dari tadi tuh Si pomanya dia diem disitu guys Dia gak Nganggu gak apapun Jadi dia Baik banget Kita potongin nih Yang lain nih temen-temennya nih Yang mana dulu ya Yang ini kali ya Ini lebih Lebih jenak dia Lebih oke karakternya Oke Nih ya sekarang Kita taruh Dan sekarang kita potong kukunya Oke Potong bebek angsa Oke Sekarang kita ambil Dan juga Kita potong ya kukunya Dia ini sebenernya agak-agak Bagus ya Karakternya agak ganteng ya Kita masukin kos kaki aja ya Biar cepat ya proses pemotongannya Tapi ini tuh bener-bener efektif ya guys Bener-bener cepet banget Kalau kita pake kos kaki guys Ini kayak gini nih Kita suruh masuk tuh ya Terus kita tinggal potong aja gitu ya Gara-gara kan dia gak liat ya Kita potong ya Jadi dia tuh gak tau bahwa kukunya lagi dipotong guys Aku coba potong ya guys Kukunya ya guys Oke Sep Sep Oke Sebelah Beres Sebelah lagi Kaki belakang Jadi bener-bener cepet banget ya Kalau kita pake kos kaki ya guys ya Ini tuh sebenernya secret ya Secret Metode Untuk potong kuku SG Tuh Cepet kan ya Jadi walaupun SG Kita galak ya Tapi kalau misalkan kita pake kos kaki tuh Tetep aman gitu ya guys Jatohnya Tinggal kita keluarin tangannya yang sebelah Terus kita potong-potongin guys Cepet Cekrek 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 Dan Cekrek Tuh beres kan cepet banget kan ya Tinggal tangannya yang satu laginya Satu lagi Satu lagi ya Ini juga guys gini Yang ini anteng sih dia bagus sih karakternya Jadi gak susah juga ya Gak ribet Gak seheboh si paprika tadi tuh Kita tinggal sebelahnya lagi Cepet banget kan ya Harusnya ya Nih sekarang ini Cekrek Sini 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 Cekrek Cekrek Walaupun dia ngerontak-rontak Tapi kan dia di dalam Kos kaki ya Jadi aman aja Fine aja Dia gak akan gigit juga Cekrek Dan Cekrek Tuh Cepet banget guys Kalau misalnya kita pake kos kaki gitu ya Kayak gini ya Tuh Jadi ini merupakan metode rahasia Untuk kita memotong suku sugar glider Dengan cepat ya guys Tuh Udah beres Kita bisa ajak main mereka Dengan santuy Dan tinggal yang terakhir Satu lagi nih Dia ini sebenernya yang paling barbar ya Di antara mereka bertiga ya Tapi kita lihat ya Apakah mereka dia barbar juga Kalau kita mau potong kukunya Kita balikin oke Ke kandangnya Oke kita balikin dia Ke kandangnya Masuk Masuk oke Nah Dan ini yang terakhir nih Dia yang paling Tuh Tuh Dia tuh yang paling barbar ya guys Dia di antara yang lain ya guys Coba keluar dulu Oke Dan seperti biasa Lihat Dia masih anteng ya guys Oke kita langsung Potong kukunya oke Ini dia yang terakhir Bagaimana kita potong ya Persebutan kali ini Hei sini Dia ini yang paling barbar ya Paling Ribut Ntar ya guys Tuh Dia ambilnya ya susah guys Nih guys Kita masukin dia ke dalam sini Eh iya lah Oke dia udah masuk ke dalam sini Kita tinggal potong lagi Seperti tadi ya Dari kaki belakang dulu ya guys Kaki belakang tuh Lihat ya Kalian bisa lihat ya Ada beberapa ya Di sini tuh ada Empat kuku ya Ada empat kuku Dan juga satu jempol kaki Tanpa kuku Emang kayak gitu Aduh ini gak fokus sih ya Coba Fokus gak ini Aduh gak fokus juga ya Udah lah Ini ya Kita potongnya Dua kaki paling belakang doang ya guys Let's go aja Kita potong ya Tapi jangan lupa Potongnya Jangan ke dalam Nanti dia luka Ntar kita potong dulu ya Kita potong Tuh kan SG yang liar juga Kalau misalkan kita mesin ke dalam Kaus kaki dia jadi Diin ya guys Ternyata tidak ya Kita potong Jangan lupa ya Potongnya jangan ke dalam Potong bagian ujung Yang tajamnya doang ya guys Kita udah dapet Satu bagian kaki ya guys Terus ini kita potong lagi Potong lagi ya Diam 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 Kita potong Tuk Tuk Tuh So easy bro Kalian juga Mungkin kalian tidak sehebat ini ya Ini mudah banget ya guys ya Mungkin ini bisa dilakukan anak-anak juga ya Eh jangan deng Susah Ini kita potong Potong Kita potong lagi Kita potong lagi Aduh malah masuk Belum beres itu Kukunya Satu lagi Satu lagi Kita belum beres Ini satu lagi Kukunya Oke beres Tinggal Satu bagian Tangan lagi ya guys ya Untuk dia siap Kita handle ya Untuk bisa kita ajak main Oke Lagi kita potong Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Easy banget loh Terima kasih kos kaki Oh yeah Beres guys Cepat banget deh guys ya Kalau misalkan kita pakai kos kaki ini Sangat-ingat mudah Dan easy ya Eh eh kenapa sih kamu ini Kenapa Kenapa Dan kos kaki ini Selain bisa kita pakai Untuk motong kuku mereka Juga bisa dipakai Sebagai tempat menyimpan mereka Biar cepat bonding ya Kayak gini Tuh Sambil kita liatin aja Biar dia Cepat kenalkan sama kita Biar dia cepat kenalkan sama kita Oke Tuh guys Oke setelah mereka Nih kamu diem deh Aku mau ngomong dulu Diem deh Setelah anak-anak ini pada dipotong kukunya Itu artinya kita udah bisa handle mereka ya guys Jadi jangan lupa untuk nonton konten selanjutnya Yakni aku bakal coba ngetreatment mereka Biar bonding Dan kita lihat Yang mana sih yang paling berpotensi Buat sampai bonding ya guys ya Jadi jangan lupa buat like, comment, subscribe Dan ditonton terus Mungkin kurang lebih kayak gitu aja Untuk video kali ini Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye bye Kamu udah yang closing Bye 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 Sub indo by broth3rmax